assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue di channel review apa aja kali ini gue kedatangan sebuah paket ini gue bingung ya jadi ini kan yang dipesan itu pompa airotor ya airotor aquarium ini dia bisa dilihat ya pompa airotor gelembung aquarium pakai tangkap lubang satu ya kan tapi yang dikirim itu kayak gini ini kan pompa aquarium three-in-one ya bentuknya aja beda kardusnya kok begini coba kita buka ya sekalian unboxing karena pesan dari pelang apa namanya penjualnya kalau mau komplain harus disertakan video unboxing jadi ini kita udah langsung unboxing ya nah ini dia Oh bener ternyata bak Nah ya kan ternyata ini bener ini adalah pompa airotor tuh lihat bener mereknya apa nih Marvin Wah keren ini Marvin gua udah sebelumnya beli merek Marvin juga pompa aquarium keren bagus dan awet ini mereknya apa nih mereknya rostone ya tuh mereknya rostone pompa akuarium keren jadi ini tuh cuman kardusnya doang menipu ya menipu sekali kita dikasih paket lengkap jadi ada pembelian yang ininya doang mesinnya doang tanpa kabel dan tanpa batu udara kayak gini ini kemudian kalau yang paket lengkapnya ini ada batu udara dan dikasih selang cuma nambah 3000 2000 lebih lah cuma nambah 2000 lebih kita dikasih ini langsung aja kita tes Oh ya ini kalau kayak gini airotor ginian itu dia nggak anti air ya jadi dia nggak bisa dicelupin ke dalam air dan hanya bisa di luar air jadi nanti peletaknya ini diletakkan di atas kolam atau di atas akwariumnya kemudian selang udaranya ini yang kedalam airnya karena ini nggak anti air jadi jangan sampai kecemplung dalam air nanti rusak beda halnya dengan pompa celup yang seperti ini kalau pompa celup seperti ini memang buat dicemplungin ke dalam air ya buat dicelupin ini seperti ini cara merakitnya kemudian ini batu udaranya diterusin kalau nggak pakai batu udara ini bisa aja enggak masalah tapi nanti gelembungnya dia akan keluar hanya langsung gede-gede gitu loh langsung gelembung-gelembung gede kalau gini kan dia kayak gelembung kecil-kecil gitu oksigen kita langsung tes nyala nih gua udah mempersiapkan sebuah colokan kita langsung colokin aja di sini enggak ada tombol ada ya ini ada tombol on-off nya seperti ini ini di sini ada tombol on-off tapi di sini enggak ada tulisan on-off atau stiker atau apapun ya jadi kita ya nyari-nyari gitu Oh ya udah sebelumnya sebelum dites nyala tes dulu deh biar enggak penasaran nyala ya bunyi ini on-off nya Oh jadi dia nggak ada tombol on-off nah tombol ini itu berfungsi sebagai kayak speed gitu ya speed speed 1 speed 2 kalau yang ke arah depan ya eh bukan ke arah pokoknya ke arah lubang itu dia speed 1 kemudian kalau dia ke arah kabel ini itu dia speed 2 jadi lebih kencang udaranya kita pulas dulu ya bahannya ini lumayan tebel bagus ya walaupun murah tapi bagus ini ada kaki-kakinya kaki-kakinya ini terbuat dari karet ya kayak karet sil gitu ini gue beli yang satu lubang variasinya kalau yang dua lubang juga ada cuman gua butuhnya enggak butuh banyak-banyak sih jadi cukup satu lubang cukup lah terus kabelnya sendiri itu panjangnya berapa ya Hai kabelnya sangat pendek tuh panjangnya kurang lebih 50 nggak ada 50 cm ini ini empat 40-an ya 40 cm panjangnya ini oke lah nggak masalah kemudian di sini kardusnya nggak ada spesifikasinya ya jadi gini doang karena kardusnya nggak ada jadi spesifikasinya kalau yang gue baca di deskripsi spesifikasinya ini hanya tiga Watt ya ini tiga Watt kemudian dia tidak bisa sistem celup atau tidak bisa dicempurkan ke dalam air hanya satu lubang udara di sini itu udaranya volumenya gue lupa berapa ya kalian bisa lihat sendiri yang merek mafin ini mafin pompa udara L1 ya untuk akuarium tapi nanti akan gue gunakan untuk di dalam ember atau bentong ya karena atau kolam karena gue nggak punya akuarium gue punya nya kolam dan bentong bentong buat miara ikan lele Oke langsung aja kita ke tes tes langsung di kolam ya Nah ini sekarang kita akan ngetes yang tanpa batu tanpa batu angin atau batu udara juga kayak apa gue colokin dulu Hai cempurkan dulu ya selangnya dicempurkan sini colokin Oke ngakut enggak mau tenggelam ya kalau nggak pakai batu ya jadi ngapung terus kayak gini dan udaranya lihat kayak gini gede-gede ya gede-gede banget udaranya terus kalau dilepas dia nggak mau tenggelam jadi harus pakai bandul sekarang kita coba pakai batu nah ini udah di masukin batu nah dia lebih bagus ya tuh lebih lebih banyak udaranya sebar terus dia tenggelam ya tuh dia emang kayak gini harus pakai batu sih ya ya lebih banyak udaranya dan dia tenggelam coba kita speed dua ya bakal lebih banyak udaranya kita lihat video di sini ya nya speed 1 di sini dispihan ini speed 1 nya tuh banyak gelembungnya sih sama ya speed 1 speed 2 cuman speed 2 itu lebih cepat udaranya jadi seolah-olah gelembungnya itu makin banyak tuh dan ini geter ya itu geterannya lumayan lumayan gede kalau speed 2 kalau speed 1 ya biasa aja sih geterannya suaranya agak berisik ya suaranya agak berisik kalau ditaruh deket kamar atau di dalam kamar ya lumayan ganggu nah oke sekian videonya semoga dapat membantu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh